Halo guys, ketemu lagi sama gue dari Buzzboy Garage kali ini gue kedatangan gitar mahal nih guys mahal banget lah pokoknya, dapat mobil second mah berapa mahalnya nanti gue kasih unjuk bond ya guys ini adalah gitar vendor Stratocaster Custom Shop 56 dari divisi Relic yang mana fretnya akan gue leveling tapi sebelumnya ini gue cek dulu kondisi sebelumnya guys ini kondisi fretnya udah kotak-kotak top ya mungkin beberapa dari lo yang nonton ngeliat ini kan gitar konsepnya kembali ke tahun 56 tapi kenapa fretnya gede-gede ya nah itu nanti akan gue jawab guys ini sebelumnya gue cek dulu ya kondisinya ya lumayan lah ada bazing-bazing sedikit di beberapa titik nah kenapa tadi gue bilang fretnya gede karena ini sebelumnya udah pernah ganti fret guys cuma crowningnya ya begitulah enggak di crowning di leveling doang jadi topnya banyak yang kotak makanya ini mau di leveling ulang karena berhubung ada bazing juga ini necknya udah gue copot lo bisa lihat fretnya banyak kotak-kotak fretnya sih sebenernya enggak terlalu jadi masalah ya enggak tajam enggak apa cuma memang finishingnya agak kurang aja ini pangkal necknya guys tuh relic 56 ini trastrutnya model obeng belakangnya enggak di coating ini logo custom shop oke kalau gitu gue eksekusi dulu sebelum di leveling jangan lupa necknya dilurusin dulu guys karena itu adalah hal yang paling penting sebelum eksekusi ini trastrutnya gue kendorin dulu terus gue cari posisi dia yang paling lurus ya ada ham dikit sih di fret pertama menuju nut tapi itu enggak terlalu jadi masalah yang penting tinggi nutnya pas ini belakangnya ada ham sedikit tipis-tipis guys sebelum gue hajar atau gue leveling pakai leveling beam seperti biasa gue sepidulan dulu dimarking biar kelihatan yang mana yang kena ke papas yang mana yang enggak ya setelah itu baru gue hajar pakai leveling beam ini hasil papasan pertama ini hal-hal yang menurut gue penting guys jadi papasan pertama tuh enggak usah banyak-banyak terus di lecek dulu spidulnya markingnya jadi untuk ngecek yang mana yang lebih pendek dan mana yang lebih tinggi baru setelah itu dipapas lagi oke ini papasan masih ada beberapa ujung-ujung yang masih bersepidul alah bersepidul yang masih ada spidulnya lah ini di fret ke 19 jadi gue hajar lagi guys setelah itu seperti biasa di fret fret 12 sampai akhir tengahnya gue mainin dikit guys biar ada kenikmatan pada bending membending dan ini hasil levelingan finalnya guys itu udah kena dikit tuh fret 19 nya sisanya kenanya banyak spidulnya udah hilang semua di top fretnya setelah itu gue tahap crowning nah ini gue ada tips lagi guys karena ini gitar yang apa ya di desain seperti zaman dulu yang dikhawatirkan coatingnya kalau di masking tape biasa aja gitu pas dicabut tuh coatingnya ketarik nah ini gue mengurangi kadar lemnya jadi setelahnya kalau di amrik tuh ada masking tape yang low tech atau kadar lemnya sedikit ini gue pakai kulit dan celana buat ngurangin kadar lemnya ini sebenernya triknya ini guys bawa apa di samsat guys bawa di samsat yang dia ngesek ngesek nomor rangka nomor mesin nah dia dikurangin dulu tuh dengan cara begitu guys lemnya supaya apa supaya kalau dicabut kertasnya gak sobek nah ini gue aplikasiin di disini guys karena disini gak ada yang jual masking tape yang low tech gitu guys susah nyarinya gak ada malah ya belum nemu sih gue ini gue crowning dulu gue buletin lagi top fret yang tadi pada kotak gitu guys abis dipapas ini hasil crowningnya baru dapet 3 fret gue guys tetap di markingnya jadi buat ngebaca kalau dia udah bulat atau belum kalau dia udah mulai membulat dia menyisakan garis pidul di tengah-tengah guys makin tipis semakin bagus guys terus nih fret nnya gue alusin juga sekalian dibikin mengkilat juga di fret nnya tapi gue gak ngebentuk ulang fret nnya ya biarin menurut refretan awal aja jadi luar jobdesk juga sih ini masalah leveling ya levelingnya leveling fret nnya fret n gitu guys cuma ini gue bonusin aja dikit lanjut ke penghalusan crown fretnya ini gue masih pake crowning file tapi ini crowning filenya lebih halus sebenernya guys setara grade 300 lah kira-kira jadi gue alusin dulu sebelum pake ampas gue pake ini dulu keelurik 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 setelah croning file yang tadi yang grade 300 itu lanjut gua pakai amplas guys gua gua pakai amplas mulai dari 400 600.000 Hai sampai 5000 atau pakai 2000 plus metal polis enggak masalah juga yang penting tujuannya sama halus dan mengkilat guys jadi licin gitu kalau di bending pokoknya ini proses yang paling pegelah menurut gue jadi mana-mana memang finishing itu yang paling lama jangan lupa ya maki yang ya 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 ini gua masih proses ngamplas nge sebelum polis pepegel kaki gua anjir berdiri nah ini gua lanjut pakai serabut besi gitu guys apa sih namanya gua lupa wool metal wool dipakai serabut gitu lagi selanjutnya gua pakai wool polis sebenarnya tadi habis dari yang wool besi itu serabut besi itu gua pakai amplas halus plus metal polis dulu guys baru setelah itu pakai wool polis plus metal polis lagi tadi gua pakai batu hijau guys guna 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati